Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semuanya, kali ini admin kembali akan berbagi cerita tentang sinetron Dewi Rindu. Pada episode ke-6 sinetron Dewi Rindu, diawali dengan ketika ibunya Rangga saat asyik nonton televisi, tiba-tiba penyakit sesaknya kambuh, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di tempat lain, keluarga besar Dewi sudah sampai di rumah sederhannya, di mana Rindu pun merasa bahagia, karena dapat berkumpul bersama keluarga besarnya. Baru beberapa menit di saat momen kebahagiaan terjalin, tiba-tiba ayah Rangga menelpon dan mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit dan sudah dirawat di rumah sakit. Rangga pun terkejut dan langsung pamit pulang ke Jakarta. Di saat Rangga hendak melangkah pergi, tiba-tiba Dewi menghampiri dan mengucapkan terima kasih sambil menggandeng tangan Rangga. Mendapat perlakuan istimewa seperti itu, Rangga pun merasa bahagia, dan berharap cinta yang semula hendak sirna, kini menyala kembali. Setelah seharian berada di rumah Rindu, orang tuanya pun minta pamit untuk pulang, tapi sebelum pulang Maya berharap agar Dewi bisa datang di pernikahannya nanti. Begitu pula ayahnya sangat-sangat berharap Dewi bisa datang, kecuali ibunya yang tidak menginginkan Dewi datang. Dewi sudah mengambil keputusan untuk tidak bisa datang, karena takut merusak acara pernikahan adiknya itu. Keesokan harinya di pagi yang cerah Rindu pergi ke sekolah di antar ibunya, baru sampai di sekolah tiba-tiba Pak Madi, teman kerja ibunya selama di perkebunan berteriak dan mengaku bahwa Rindu adalah anaknya. Sontak situasi di sekolah jadi heboh, ditambah lagi istri Pak Madi datang sambil melabrak Dewi. Kondisi sekolah tambah kacau dan pada akhir semua bisa diatasi oleh kepala sekolah dengan konsekuensi Rindu harus belajar di rumah. Menjelang pagi Dewi tidak menemukan Rindu di kamarnya, tetapi mendapatkan selembar surat yang mengabarkan bahwa Rindu ingin pergi ke Jakarta. Mendengar informasi tersebut Dewi dan Lastri ikut menyusul Rindu ke Jakarta.